Seorang janda muda tewas di kamar hotel dibunuh seorang mahasiswa kekasihnya. Pelaku kesal, korban tidak mau meminjamkan uang 4 juta rupiah. Pembunuhan terhadap Oon Saona Janda berusia 33 tahun yang ditemukan tewas di kamar hotel Jalan Brik Jan Sutoko, kota Tasik Malaya awal Maret lalu akhirnya terungkap. Pelaku ternyata kekasih korban, Rifki Firdaus Helmi. Keterlibatan pria berstatus mahasiswa di perguruan tinggi kesehatan kota Tasik Malaya ini diketahui dari keterangan petugas hotel yang menyebut korban masuk hotel bersama seorang pria. Saat olah TKP, polisi mendapati sejumlah memar dan luka bekas cekikan di leher korban. Peristiwa berawal saat korban dan pelaku bertemu dan berkencan di kamar hotel tersebut. Saat itu, pelaku meminjam uang 4 juta rupiah kepada korban. Namun korban menolak meminjamkannya hingga pelaku emosi dan menganiaya korban hingga tewas. Usai memunuh korban, pelaku menggasak uang 70 juta rupiah yang ada di tas korban. Pelaku yang sempat kabur ke Kuningan Jawa Barat dan Jakarta akhirnya ditangkap polisi di wilayah Indih yang Tasik Malaya saat turun dari bus hendak pulang ke rumahnya. Selama dua tahun berpacaran, pelaku mengaku sering diberi uang sekitar 200 ribu rupiah oleh korban. Dari tangan pelaku, polisi mencinta dua handphone dan uang sekitar 800 ribu rupiah, sisa hasil kejahatan. Kita memiliki bukti, terutama khususnya barang-barang atau peluang yang milik korban yang sudah diambil oleh pelaku. Uangnya sekitar 70 juta, jadi sudah dibelikan beberapa barang. Pelaku dijerat KUHP pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun pencara. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Yuhareno, INews, melaporkan.